Intro Kapal Induk Amerika USS Ronald Reagan CVN 76 Sebagai unsur utama dalam Carrier Strike Group ke-5 Diwartakan telah Lego jangkar di perairan Tanjung Benoa Bali sejak 17 Juli lalu Kedatangan USS Ronald Reagan di perairan Indonesia dikawal dengan kapal penjelajah USS Anti-Hetam CG-54 dan USS Robert Smalls CG-62 USS Ronald Reagan Carrier Strike Group melakukan kunjungan ke pelabuhan di Bali terkait operasi rutin di wilayah Samudera India Selain didampingi oleh dua kapal penjelajah, kedatangan USS Ronald Reagan juga mendapat sambutan dari kapal korvet milik TNI Angkatan Laut KRI Sultan Hasanuddin 366 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 USS Ronald Reagan CVN 76 merupakan bagian dari kapal Induk Nimitz Class Nama kapal ini diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan Yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989 USS Ronald Reagan mulai dioperasikan pada tahun 2003 dan terlibat dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat di berbagai wilayah dunia USS Ronald Reagan memiliki kemampuan untuk membawa lebih dari 70 pesawat tempur Termasuk jet tempur FA-18EF Super Hornet Pesawat spesialis peperangan elektronik EA-18G Growler Helikopter anti kapal selam She-Hawk Series Dan pesawat kendali udara dan peringatan Dini E-2C or D-Hockey USS Ronald Reagan CVN 76 dibangun di galangan kapal Newport News Shipbuilding Yang merupakan bagian dari Huntington Ingalls Industries Galangan kapal ini terletak di Newport News, Virginia, Amerika Serikat Konstruksi kapal dimulai pada tanggal 12 Februari 1998 Dan kapal tersebut diluncurkan pada tanggal 4 Maret 2001 USS Ronald Reagan mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 12 Juli 2003 Dan sejak itu menjadi bagian penting dari armada Angkatan Laut Negara tersebut Secara umum USS Ronald Reagan memiliki panjang 333 meter Lebar 40 meter dan bobot mati lebih dari 100 ribu ton Kapal induk ini ditenagai oleh dua reaktor nuklir yang dapat menghasilkan tenaga untuk propulsi dan sistem kapal lainnya Sementara kedua pengawalnya, yaitu USS Anti-Etam dan USS Robert Smals Merupakan kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Tikon Deroga USS Anti-Etam mulai bertugas sejak Juni 1987 Sementara USS Robert Smals mulai bertugas sejak November 1989 Kapal penjelajah rudal klas Tikon Deroga memiliki berat penuh 9.800 ton Panjang 173 meter Lebar 16,8 meter dan draft 10,2 meter Kapal ini mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 32,5 knot Sedangkan untuk persenjataannya Kapal penjelajah klas Tikon Deroga dilengkapi dengan 2x61 Shell MK41 Vertical Launcher System Yang dapat menembakkan 122 rudal gabungan dari Rim 66M5 Standard SM2MR Blok 3B Rim 156A SM2ER Blok 4 Rim 161 SM3 Rim 162A ESSM Rim 174A Standard ERAM BGM 109 Tom Hawk Rim 139A VL Asrock Kemudian terdapat 8 rudal RGM 84 Harpoon 2 Meriamak 45Mod 4 kaliber 127mm 2 senapan mesin MK38 kaliber 25mm 2 hingga 4 senapan mesin kaliber 12,7mm 2 meriam palang close-in weapon system Blok 1B 2 x 3 tabung peluncur torpedo MK32 kaliber 324mm Dan memiliki hanggar yang dapat menampung 2 helikopter sekelasik Kors KSH-60B atau MH-60R Shihawk Dan memiliki hanggar yang securities assume 문�ano P OSU 1 1 3 Ham